Hai edisi bikin rumah pohon 46 ya guys Halo guys Nah kali ini aku lanjut bikin rumah pohon ya guys Nah kali ini aku lagi masang rangnya ya guys untuk naruh atapnya nah disini aku tinggal maku-maku aja ya guys dan sini aku paku-paku semua dong biar lebih kenceng dari sini fungsi ringnya itu untuk pemasangan atapnya pas aku ikat ya guys nah disini aku udah hampir selesai dong guys untuk maku ringnya Oke disini aku udah selesai dan disini aku lanjut buat penyangga ya guys Nah disini aku nyangga bagian kerangka atapnya ya guys biar lebih kokoh dong saat aku masang atapnya Oke disini aku lanjut langsung maku ya guys Oke untuk mempercepat langsung aku paku-paku aja dong untuk bagian penyangga penyangganya Nah disini setiap sisi aku kasih bagian penyangga ya guys biar lebih kokoh dong saat aku pemasangan atapnya biar nggak roboh nih guys Oke disini aku udah selesai buat masang penyangganya nih guys dan aku masang di bagian sisi sebelahnya dong Oke setelah selesai aku masang penyangga langsung aku motong-motong kelebihan bagian rangka bawahnya ini agak nah tujuannya untuk biar lebih rapi aja dong Nah setelah selesai langsung aku mulai naikin atapnya dong Nah disini aku naikin atapnya menggunakan tali dan kayu ya kayunya aku bentuk seperti kail pancing dong guys Nah setelah itu aku langsung pasang dong untuk bagian atapnya dan disini aku seperti biasa dibantuin sama kameramen aku dong guys ke setelah pas langsung aku ikut dong menggunakan tali Nah setelah selesai aku ikut langsung aku potong dong dan sini aku lanjut dong naikin atapnya Oke disini kita udah naikin atap yang kedua ya guys Nah setelah itu langsung aku ikut yang kenceng dong supaya kalau kena angin gak jatuh nih guys atapnya dan langsung aku potong dong sisa talinya ternyata disini atapnya kurang turun nih guys dan langsung aku tambahin satu bambu dong untuk bagian rangnya dan langsung aku turunin nih atapnya dan langsung aku ikut yang kenceng dong Oke setelah seperti biasanya setelah aku ikut langsung aku potong dong talinya dan langsung aku turunin lagi dong atap yang bagian atasnya guys dan langsung aku ikut deh oke di sini aku langsung naikin atap yang ketiga nih guys dan langsung aku geser dong untuk diikat sama kameramen aku dan disini aku langsung naikin tapi yang keempat dong guys dan disini langsung aku ikut lagi dong yang kenceng dan langsung aku potong dong sisa talinya guys Oke disini aku lanjut semua bagiannya dong biar lebih kenceng dan disini anginnya kenceng banget juga tapi walaupun anginnya kenceng aku tetap lanjut dong guys untuk ngikut bagian atapnya dan disini aku ikut yang kenceng dong guys Oke disini aku lanjut mau masang atap bagian sebelahnya nih guys dan sini aku lagi naik-naik atap nya dong dan disini aku langsung masang atap nya dong gas dan langsung aku geser dong untukorters sama kameramen aku dan disini aku naikin latapnya lagi dong guys dan langsung aku ikut yang kenceng guys biar kena angin badai nggak bakal jatuh dong Oke setelah k tickets langsung aku potong dong sisa talinya dan di sini aku lanjut naikin natap nya lagi dong Dan aku gampsib biasanya langsung diikat sama kameramen aku dongige disini aku lanjut naikin natapnya ya guys dari bawah ke atas rumah pohon aku nah disini aku naikin semua sisa atap dari rumah pohon aku ya guys dan disini lanjut aku pasang dong dan langsung aku ikut oke disini aku lanjut naikin lagi dong bagian atapnya dan disini langsung aku naikin dua bagian atap dong dan langsung aku ikut seperti biasanya nih guys dan dibantuin sama kamera mena aku ya untuk ikut bagian sebelahnya dan disini aku masang plastik ya guys untuk di bagian pohonnya biar gak meremes dong pada saat waktu hujan nih guys oke disini aku lanjut masang atapnya yang bagian akhir dong guys dan disini kurang dua lagi dan satu lagi aku naikin dong guys oke setelah itu langsung aku ikut-iket lagi dong nah seperti ini nih guys menampakkan atapnya guys setelah aku pasang semua keren banget kan guys hehehe dan disini aku lapisi plastik ya guys untuk bagian pohonnya biar kalau hujan gak bakal meremes dong untuk di bagian pohonnya oh iya guys jangan lupa follow akun tiktok dan facebook rilaku ya guys biar aku makin semangat dong dan jangan lewatkan keseruan aku bikin rumah pohon ya guys hehehe hehehe hehehe